Inti keramik alam seri industri berniat melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 1,2 juta lembar saham seri B. Menurut keterangan perusahaan disebutkan buah jumlah tersebut maksimal 10% dari jumlah seluruh saham dengan nominal Rp50. Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS luar biasa yang akan digelar 17 Oktober 2019 dimana dana hasil private placement ini akan digunakan untuk mengakuisisi aset berupa hotel atau perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan serta keperluan modal kerja dimana pemegang saham perseroan akan mengalami resiko penurunan saham sebesar 9,09%.